Hai baik pada kesempatan ini kita akan mengatasi kesalahan dari Microsoft Visual C++ Hai Oke kesalahan ini error ini Hai errornya coba kita cek di kendalanya itu dimana kita kita buka kontrol panel Hai buka kontrol panel program you install sebuah program kita ganti kategorinya kategorinya harus berada di jenis kategori Oke kita buka program Hai coba kita lihat di sana ada Microsoft Visual C++ 2007 2010 dan 2005 kendala error ini ada di tiga file file tersebut salah satu dari tiga file tersebut di sini errornya ada di file 2000 C++ 2017 Microsoft visual plus plus 2017 untuk mengatasi ini file tersebut kita hapus dulu C++ 2017 nya kita hapus dulu kita remove ya uninstall ya Oke klik dua kali Microsoft Visual visual C++ 2017 uninstall Oke kita uninstall dahulu nanti setelah uninstall kita lakukan install kembali ya install kembali di file baru file update terbarunya yang akan kita download nanti kita tunggu proses uninstall nya berjalan Oke proses uninstall sukses selesai ya kita close aja kita lihat Microsoft Visual visual C++ nya 2017 sudah enggak ada lagi sudah berhasil kita hapus baik kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu kita lakukan kita akan mendownload file Microsoft C++ yang baru saya downloadnya kita download silakan di link ini kawan-kawan bisa ambil link ini di deskripsi di deskripsi di bawah video ini ada linknya coba dilihat di deskripsi di bawah ada silakan copy untuk mendownloadnya ini adalah situs resmi Microsoft Microsoft sudah menyediakan file ini kita tinggal download aja disana visual studio 2017 ada dua file ini file yang kita maksud tersebut Microsoft Visual C++ nya itu ini ada dua untuk Windows 7 ataupun Windows 10 32 bit dan 64 bit kita pastikan Windows kita di 32 atau 86 atau 64 ya caranya my computer nya klik properties saya sistem tipe saya sistem operasinya itu 32 bit 32 bit itu berarti di 86 32 bit itu 86 kalau sistem operasinya kalau sistem operasi teman-teman 64 silakan download yang 64 karena saya 32 jadi 86 saya download ya klik aja oke proses berlangsung di pojok kiri bawah proses downloadnya proses download selesai kita tampilkan oke buka foldernya ya ini hasil downloadan kita silah kita klik dua kali untuk lakukan install silakan install oke installnya seperti biasa seperti kita nginstal program-program biasa ya proses instalasi kembali oke 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 selamat menikmati oke sukses instalasinya sukses setup sukses oke kita close kembali mari kita cek di control panel kita apakah file tadi sudah berhasil kita install kita buka lagi control panel tadi kan sudah kita push kita cek kembali apakah sudah berhasil masuk oke file nya sudah masuk microsoft visual c++ 2017 ini adalah yang terbaru yang baru kita install tadi dengan cara ini biasanya ini berhasil sampai 100% keberhasilannya jika ini juga tidak berhasil kita ulangi langkahnya yaitu untuk yang 2010 oke jika yang langkah pertama tidak berhasil kita ulangi untuk yang microsoft visual c++ 2010 jika juga tidak berhasil kita ulangi juga langkah yang sama untuk yang 2005 microsoft visual c++ 2005 nya hanya itu saja oke cara ini biasanya sangat berhasil di windows 7 64 windows 7 32 bit windows 8 dan windows 10 juga berhasil ini permasalahan ini sering ditanyakan dengan biasanya ya biasanya itu ya error nya runtime gitu it's missing from your computer oke hanya itu saja silahkan lihat teman-teman lihat kebutuhannya ada di link ini ada di di situs resmi microsoft ini ya ada itu 2017 ada 2015 untuk berlanggaran channel apriadi ofisial silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati